Terima kasih telah menonton! Kenapa gue jadi kaya orang kaget bersyukur ya? Aku lo udah ngasih jawabannya nih, padahal. Nih ikan, gue yakin banget dah. Kalo nih ikan jalan keluarnya. Aku cuma mau anter ini. Itu... Besok kamu sekolah aja ya. Gak usah bolos. Kamu gak sosok baik atau perhatian nih sama saya? Saya ini memang orang miskin. Tapi saya akan memenuhi kebutuhan saya sendiri. Saya gak akan pernah minta-minta sama orang lain. Apalagi sama kamu. Kamu adalah orang yang udah hampir aja ngeluarin saya dari sekolahan. Bawa itu pulang! Aku gak mungkin tiba-tiba datang dan berikan komputer tablet ini ke gadis itu. Dia pasti gak mau terima. Pangeran yang gue lah. Udah kedalem aja ah. Gue kasih tau Lela dulu nih. Eh berita bahagiannya biar lo tau bareng-bareng. Eh, ya. Ayo masuk. Assalamualaikum. Dapet apa kamu mas? Dapet banyak gak ikannya? Bisa gak cukup buat beli telenannya Chelsea? Tenang aja Lela Darling. Ini hari Allah kabulin doa gue. Gue dapet ikan. Nih lo liat nih ikannya nih. Tuh. Ini ikannya mas. Ini ikan mau dijual berapa? 5 ribu juga gak laku. Nah lo liat dong nih ikannya. Ini ikan pada mentereng begini no. Beda nih ikannya sama yang lain. Ikan spesial. Tapi kayaknya itu bukan ikan spesial deh pak. Makanya gak spesial tuh. Iya. Ngarang ini bapakmu. Lo berdua lo liatin nih ntar nih. Lo tungguin disini lo berdua. Gue buktiin. Ini ikan bisa beli tuh talenan. Apa ya? Tablet. Tungguin. Lo liat nih. Siapa? Hahaha. Apa ya tau-tau lo? Ah. Nggak arti. Belcak-belcak-belcak kalau ngomong. Hehehehe. Bukti ini. Hehehehe. Lo liat nih ntar. Hehehehe. Lo liat nih ntar. Wah ikan begitu mau banyak. Di laut. Biasa apa gimana maksud lo? Ini ikan beda spesial nih. Lo liat nih kulitnya mengkrelet-mengkrelet. Eh pokoknya terserah ya. Buat gue ikan ginian biasa tau gak? Wah. Lo kalo ngomong ya. Ini ikan lu biasa nih. Ikan lu biasa nih. Hah. Nih liat nih ikan yang mengkrelet kagak nih. Lo mau beli kagak nih. Kalau gak beli ntar lo ntar lo nih. Nyesal nih gue pulang nih. Ikan ini ikan biasa aja. Gak ada istimewanya. Kalau mau dijual. Ini gue beli gope. 500 perak maksud lo. Hah. 500 ribu aja masih gue akan dijual. Gak ada pak. Sejuta baru gue lepas nih ikan. Dia membawa ikan biasa ke penjual ikan. Dan dia bilang. Kalau ikan itu adalah ikan yang istimewa. Bangatan banget pada tuh orang. Masa ikan cakep gue begini dihargain gope. Trasi kali gue ope. Belum aja gue cocok mulut itu orang tuh. Astagfirullah. Ya Allah. Gimana sih ini urusannya. Gimana sih kenapa ya berdoa. Mbak kagak dijawab-jawab. Ya Allah. Nampe. Nampe. Hanya apa lu?! Ikannya bagus pak. Nggak. Tanda kan lu! Hanya orang-orangcript yang tadi lu. Hanya ngelerikin gue kan lu! Mereka cocol nih! Stai serius pak. Bapak mau jual ikannya berapa? Mau jual berapa ya? tonesowe... 8 juta! ini ada komputer tablet kalau Bapak bersedia kita tukeran itu dia mahal buruan Pak basah ini di mana kabar putra saya ada perkembangan apa sudah sehebat apa Arman di sana yang mulia cantik harus tahu ya yang ada nih pangeran Arman itu hari ini bikin Tom Tom pusing tujuh keliling Tom Tom gak tahu ya hari ini pangeran itu ada apa ya tiba-tiba pangeran itu keluar masuk ke mall dan sekarang pangeran pergi itu tanpa bilang-bilang sama Tom dan sekarang udah gak ada Tom Tom gimana gak stres sobat sekarang saya ini sudah perintahkan kamu untuk mengawal Arman di sana dimanapun dan kapanpun kalau terjadi apa-apa sama Arman kamu harus bisa menanganinya dong tapi yang mulia cantik gimana pun caranya kamu harus tahu apapun yang Arman lakukan kalau perlu kamu juga harus tahu apapun yang Arman pikirkan ngerti kamu oke 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 iyalah dok asal lo tuh aja nih oke ikan yang tadi gua bawa sekarang tuh ikan kenapa iya kenapa iya kenapa iwa muncul bukan kenapa pak mati ikannya salah pasti bapak digigitikan kan malu katanya enak digigitikan nek gua kasih tahu nih ikan yang tadi gua bawa kemari sekarang ikannya udah berubah jadi begini ya ini gua kakak deman gua lagi girang-girang dibikin kakak girang mau ngomongan lu ah bacut lih menurah hehehe nah nih pak bu dion makasih banyak ya ini semua karena bantuan kalian aku bisa ngedapetin tablet pokoknya mulai sekarang aku akan belajar yang rajin aku pasti akan ngebagain kalian semua makasih banyak ya bu Pemangain hasilnya bu siapak Amin Akhirnya dapet juga nih TAMBREAD! 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 Seseorang TAMBREAD-nya! OMG! Pangeran tuh kemana aja sih? Tom-Tom tuh nyari pangeran sampe pusing kepalanya! Emangnya saya ga boleh jalan-jalan? Ya, ya engga salah sih pangeran. Tapi kan harus bilang sama Tom-Tom. Tom, jadi kemana pun saya pergi, saya harus bilang sama kamu. Iya! Harus! Termasuk ke toilet. Pangeran! Pangeran! OMG! Gimana caranya bayar pangeran untuk Nurut sama Tom-nya? Anggap aja komputer tablet itu adalah permintaan maaf aku. Karena udah hampir mengeluarkan kamu dari sekolah. berarti sekarang, aku udah ga ada hutang lagi sama kamu. Hei, lu driver! Kenapa, mas? Jawab pertanyaan saya. Lu kemana lu sama pangeran lu? Maaf, mas. Pangeran pesan kepada saya, jangan katakan kepada siapapun Kemana pangeran pergi Oh, iyu berani ngelawan ai Mau iyu dipecat yuk ha, jawab Ma'am mas, saya lebih baik dipecat Daripada saya mengingkari janji kepada pangeran Sin, sin, leteh Masa kamu dapet komputer tabletnya juga seneng banget, leteh Gak apa-apa deh, diketahuin Yang penting tabletnya selamat Eh, eh, pencuri kamu! Eh, jangan! 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 Waaaah! Enak aja kamu nyurit tablet aku! Kok? Tentai aja dong! Orang aku cuma mau pinjem Wah, asik juga! Dapet juga lo akhirnya tablet Iya dong! Ini-ini karena kerja keras keluarga aku Dan terutama buat bapakku Kamu tau gak? Semalaman dia cari duit, terus dapet deh tabletnya Oke? 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 Oke juga ya bokap lo Sehari doang udah bisa dapetin lo tablet Lo tau gak? Gue untuk dapetin yang kayak gini Nabung gue sebulan Tapi gue salut sama bokap lo Bekerja keras Eh, kalo lo udah dapet tablet Berarti lo gak perlu nyanyi di cafe bareng sama gue dong? Yah, gak seru! Orang kayak mister kita ini udah dapet tau gak di atas panggung Aduh-duh-duh-duh Eh, kok Aku mendingan masuk ke kelas sekarang aja ya Daripada nanti tablet aku jatoh gara-gara Keseruduk sama cewek-cewek yang Padang menggilai si Arman itu Oke? Dan! Temen Tar juga jadi lebih deket Pangeran berisik Pangeran berdata Terang gua aja Kamu udah pastikan Hari ini saya pindah kelas kan? Aduh pangeran tenang aja deh Semuanya tuh udah beres Pangeran tinggal masuk ke kelas 10B Cus Bagus Bapak cepet pulang sekarang ya ke rumah Emang kenapa? Aduh Nurun selewat banget sih Ada yang ketinggal sama orangnya Cepetan ah! Oke bos Selamat pagi semua Selamat pagi bos Kita mulai pelajaran hari ini Permisi Bu Ngapain pangeran disini? Ada yang bisa ibu bantu? Hari ini saya pindah kelas Bu Dan kepala sekolah menempatkan saya di kelas ini Apa? Pindah kelas Pindah kelas Pindah kelas ini? Aduh Silahkan duduk Makasih Bu Pindah kelas Aduh Kenapa dia mau pilih duduk disini? aduh gimana ini orang aku pengen jauh-jauh sama dia eh malah sesuatu awas duduk bedua lagi kenapa aku malang milih duduk disini aku harus berhati-hati jangan sampai ada masalah lagi hingga aku harus membantu dia lagi cinta 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 cukup lama aku telah mencari cukup lama aku juga menanti cinta 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 antara cinta anak kita 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 antara kita anak cinta cinta aku dan raja hari ini kita akan memulai pelajaran film dokumenter dan ibu minta tolong perhatikan baik-baik aduh ini film apaan sih dari tadi ngomong lu bikin aku ngantuk pada tadi malam aku begadang buat ngerjain tugas hasilnya juga dingin banget jadi tantangan untuk nih kenapa dia mau ngendek-ngendek sini pas asal aku boleh tidur ayo bangun ayo bangun mumpung pangeran gak ada nih kayaknya ayah harus cari sesuatu nih apa yang pangeran arman lakukan kemarin seharian dan sekarang buka note kalian dan kita mulai tugasnya ya soal pertama aku harus pergi dari sini aku gak bisa deket-deket terus sama pangeran aku harus keluar dari negeri ini sebelum masalah datang aku harus kabur dari sini putri selamat menikmati terima kasih selamat menikmati lu guru saya bukan guru kamu saya ratu kejahatan yang diutus untuk memisahkan kalian dan saya adalah raja di negeri ini putri saya tidak suka melihat kalian bersama sekarang kamu pergi dari sini jangan ganggu pangeran saya putri pangeran tolong jangan bisa saya sama pangeran tolong lepasin putri lepasin pangeran lepasin pangeran lepasin pangeran lepas lepasin udah sampe sih maaf bu saya ngantuk gak sengaja gak sengaja gak sengaja sekarang juga kamu ikut ke ruang kepala sekolah ke ruang kepala sekolah lagi bu iya sekarang cepet ah arman kamu ikut juga sekarang ke ruang kepala sekolah saya juga bu iya sekarang buta sih pembelian komputer tablet perasaan pangeran arman baru beli komputer tablet kemaren kok sekarang udah beli lagi sudah dua kali dalam seminggu ini kamu berada di ruangan saya ini kamu tau kan tidur saat jam pelajaran itu dilarang sama saja kamu tidak menghargai guru kamu dan teman-teman kamu yang sedang belajar iya pak saya tau saya minta maaf ya pak tapi beneran deh semalam itu saya ngantuk banget saya gak tidur pak gara-gara bikin pr yang sempet ketinggalan kemarin itu semua alasan saja dan kamu juga arman kalau ada yang berbuat kesalahan dalam kelas seharusnya kamu melaporkan kepada guru yang bersangkutan bukannya kamu hanya diam saja ketika Chelsea tidur di pundak kamu baik pak saya janji saya tidak akan pernah melakukannya lagi saya memaafkan kalian berdua tapi setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensinya terima kasih terima kasih Hei kamu, gak usah-usah ngebosi deh. Bantuin aku dong. Aku mau bantu apa? Kita ini kan lagi dihukum berdua. Kamu tau diri dikit dong. Aku kan lagi ngepel nih sekarang. Kamu. Kamu ngelap aja tuh ring basket. Udah pada kotor kan semuanya? Lagi pula aku ini perempuan. Gak bisa naik-naik kayak begitu. Pake rok. Aku nunggu Tom-Tom aja. Apa? Yang lagi dihukum itu aku sama kamu. Bukan Tom-Tom. Oh jangan-jangan sebagai pangeran itu kayak gitu ya. Apa-apa maunya merintah orang. Jangan-jangan. PR. Sama kalau kamu lagi hujian, kamu juga bakalan nyawa orang. Kenapa kamu yang marah? Emangnya aku yang salah. Kan yang tidur kamu. Aku udah berbaik hati meminjamkan bahu aku untuk kamu tidur. Jangan-jangan kamu minyemin bahu kamu itu sengaja. Supaya aku dimarahin sama guru terus dikeluarin dari sekolah. Iya. Kamu kenapa sih? Selalu berpikir negatif soal aku. Ya karena memang kamu kebanyakan negatifnya. Kamu itu egois tau gak? Selalu mikirin diri kamu sendiri. Kamu tuh gak pernah mikirin orang lain. Jangan mentang-mentang kamu pangeran. Kamu itu selalu pengen diistimewain. Gak mau dihukum. Seperti sekarang. Kamu gak menaati peraturan. Kamu bangga ya? Sama status pangeran kamu. Kamu tau gak? Kalau status pangeran kamu itu dicabut, kamu itu gak akan ada apa-apainya. Tau gak? Aku rindu raya. Aku rindu raya. Tuh, baru coba. Apa lagi ini? Cari bukti-bukti di mana lagi dong? Kalau kayak gini caranya. Tuh. Tuh. Bersombong nyebelin nih. Sok kecil lagi. Aku lagi sih yang muli. Santai. Shell, ini gue. Tokoh. Sorry. Aku gak maksud untuk ngebentek kamu. Aku tuh lagi bete doang sama si pangeran. Jack, kayaknya kita harus ngomongin sesuatu deh. Ngomongin apa? Sudah, ya gitu. Sini. Pak Laku. Hah? Mau ngomong apa sih kamu? Ehm... Pandang mana lo ngeliatnya. Jadi sebenernya... Arman juga gak pengen lo keluar dari sekolah ini. Gak mau gimana. Gak mungkin lah. Orang kemarin aja dia yang ngotot. Supaya aku tuh keluar dari sekolah ini terus. Gak bukan kayak gitu sih sebenernya. Justru... Ehm... Yang cabut... Tuntutannya Tom-Tom dari kepala sekolah. Ya Arman. Makanya lo bisa sekolah lagi di sini. Kamu tuh gimana sih? Kamu tau gak sih baru aja aku tuh marah-marah sama dia. Aku tuh ngomong kasar sama dia terus juga kamu. Kenapa? Waktu itu kamu bilang kamu yang mencabut tuntutannya. Waktu itu kan... Gue kepengen deket sama lo jadi ya. Bumpung bikin. Cuman kan... Karena kita udah deket ya kan. Jadi gue kepengen jujur. Supaya gak ada perasaan yang disembunyi. Ya... Iya oke. Oke lo marah sama gue. Lo boleh ngapain aja deh. Walaupun gue tau. Lo gak akan bisa marah sama cowok kit kayak gue ini. Ah! Aduh! 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 Tersai! Aduh! Gak nyejek juga kali ya. Aduh! 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 Nanti pangeran itu mau maafin aku enggak ya? Jangan sampai deh kejadian ini Tom-Tom tahu, nanti bisa-bisa aku tuh dianggap memfitnah. Jangan-jangan nanti aku juga bisa kena hukum lagi. Tolong! Tolong! Itu kayak suara pangeran. Tolong! Iya pangeran, ada apa? Aku nggak bisa turun ini, kaki aku nggak bisa bergerak. Kok bisa? Udah jaman iklannya. Lagi Tom-Tom, aku mau turun. Ya kalau turun, ya turun aja lah. Masih bisa naikkan seturun. Kaki aku harus bergerak. Kamu ngerti nggak sih? Hehehe... Kamu takut ketinggian? Kamu mau ngetawain? Atau mau nolongin aku? Oh mau ditolongin sama aku ya? Oh sini, nih pegangan tangan aku. Bentar dulu. Ayo cepet. Bentar dulu. Ayo cepet. Ayo bisa sabar nggak sih? Satunya lagi. Itu kalau misalkan tangannya digantungin kayak begitu, gimana bisa turun pangeran? Ayo percaya sama saya. Pelan-pelan dong. Itu nggak ngerti apa? Gini. Kamu udah boleh bangun. Kamu nih di sini aku nih. Iya, iya, iya. Maaf, maaf. Maafin aku pangeran. Maafin aku ya. Bener-bener saya minta maaf. Tolong maafin saya. Jangan sampai pangeran ngeluarin saya dari sekolahan ini. Sekali lagi saya minta maaf. Makasih harus ada masalah sama pangeran itu lagi. Hei. Hei, Chil. Lo nggak apa-apa? Enggak, enggak, enggak. Aku nggak apa-apa. Lo kenapa sih ada yang ngejar? Enggak, enggak, enggak. Aku nggak apa-apa kok. Si Yusni apa? Aku nggak apa-apa. Hei, Chil. Ah, apa sih? Ha, apa sih? Falko udah tinggalkan aku sendirian. Aku baik-baik aja kok. Udah beneran kamu pergi dari sini. Aku baik-baik aja. Gak percayaan banget sih Udah dibilangin kok aku tuh baik-baik aja Kamu tuh Aku dan Raja Aku dan Raja Gak percayaan banget sih Udah dibilangin kok aku tuh baik-baik aja Kamu tuh Kamu? Iya Terima kasih udah nolongin aku Dan maaf udah bikin kamu terjatuh Terima kasih udah nolongin aku Gak bewah tenanku ini madeneng mau maju Lah! Lah kalo mobil beginian malah Pasti temennya Chelsea Lah di kampung kita ke Gebu akan ada orang temennya begitu mobilnya Jangan-jangan mau ulang aku Wah! Ada apa ya? Udah ini pake temennya Chelsea Udah lu ke Geeran lah Udah tua juga Agak aja lu Eh! 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 Chelsea! 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 Bangun! Bangun! Oh ini kan hari Minggu Aku pengen bau nolongin siangan Eh! Gak bisa! Gak bisa! Dia turun lagi Hala itu lo berdua Ada yang nungguin kamu Bugunya gede dah? Cakep bugunya Eh! Ya! Dia turun lagi Ayo! Bangun ah! Solong cepetan! Ayo! 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 Laut pagi tuan putri Chelsea cantik Tom Tom kan? Tom Tom Cruise Dan Tom Tom nantang kesini Untuk menjemput putri cantik Chelsea Karena Pangeran Arman ingin bertemu Pangeran? Mau ketemu sama saya? Nggak Tapi sebelumnya Harus pakai ini dulu Itu apa? Silahkan dibuka putri cantik Ini gaun dari Pangeran Arman Untuk putri cantik Chelsea Silahkan dipakai Tuan putri Chelsea cantik Tuan putri Chelsea cantik Pangeran Arman sudah menunggu Silahkan Pangeran 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 Katanya Pangeran ingin bertemu Ada apa ya? Katanya Pangeran ingin bertemu Ada apa ya? Tuan Pangeran Dari tadi kok senyam-senyum sendiri loh kayak orang kenter Oh ya udah, biar selain sama Tomtom ya, biar Tomtom yang beresin semuanya ya sama pembantu ya. Tom, apa yang sebenernya terjadi di sini Tom? Apa hubungan Anda dengan pangeran dari negeri Sambara itu? Kemudian lalu apa tanggapan Anda dengan foto-fono Anda yang berada selama ini di Media Media? Lalu ini apa-apa?